Halo semuanya, aku Nabila Fadziriana Sisnur Aini dari 3D HUMAS dengan nomor NIMP 666-2200167 dari Ilmu Komunikasi Universitas Sukaan Agama Indonesia. Di sini saya akan membahas 5 fakta tentang alun-alun kota Serang. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, sebenarnya alun-alun itu apa sih? Alun-alun sendiri diambil dari bahasa Jawa yaitu aluen-aluen yang memiliki arti yaitu lapangan terbuka yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan yang dapat digunakan untuk masyarakat berkegiatan. Pentingnya alun-alun melambangkan ditegakannya suatu sistem atas suatu wilayah tertentu sekaligus menggambarkan tujuan dari harmonisasi antara dunia nyata atau universal. Berikut 5 fakta tentang alun-alun kota Serang. Fakta pertamanya, alun-alun kota Serang terbagi menjadi dua wilayah yaitu alun-alun timur dan alun-alun barat. Alun-alun timur berfungsi yang pada umumnya sebagai sarana berolahraga. Di alun-alun timur terdapat lintasan lari, lapangan basket, lapangan bola voli, lintasan refleksi. Selain itu, alun-alun barat juga memiliki taman-taman yang cukup rindang dan nyaman. Di taman-taman ini biasanya terdapat tempat duduk yang sengaja disediakan bagi para pengunjung sehingga bisa bersantai-santai di tempat ini. Alun-alun barat juga dilengkapi dengan sarana musola dan pembagian pancati. Karenanya tidak heran jika masyarakat sekitar menjadikan alun-alun barat sebagai sarana hiburan keluarga di kota Serang. Silah pendopo oleh beberapa orang. Fakta kedua, alun-alun sebagai ruang terbuka publik. Pada faktanya, fungsi yang pada awalnya sebagai ruang terbuka publik, kini alun-alun kota Serang telah dipenuhi oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan, baik itu di alun-alun timur maupun alun-alun barat. Secara tidak sadar, kehidupan perekonomianlah yang mendorong mereka untuk berjualan di sekitar alun-alun tersebut. Peluang usaha yang ditimbulkan oleh keberadaan alun-alun kota Serang ini seakan menjadi magnet yang menyebabkan menjamurnya PKL di sana. Fakta yang ketiga, memiliki tempat yang strategis. Tak perlu dilakukan soal tempat, bahwasannya alun-alun terletak pada tengah kota yang menjadi tujuan banyak orang. Terletak pada tengah kota yang dikelilingi oleh jalanan dengan jarak waktu yang efisien dari manapun. Tak heran kan sobat, bahwa alun-alun kota Serang menjadi magnet orang banyak. Fakta yang keempat, sebagai tempat berolahraga. Dengan tempat yang segar dikelilingi banyaknya pepohonan, tentunya hal ini menjadi udara yang dihirup fresh sehingga cocok untuk menjadikan tempat olahraga yang nyaman. Tak sedikit, senam, banyak dilak pagi atau sore hari. Fakta yang terakhir, sebagai spot foto andalan. Karena suasana pepohonan yang indah ini juga tak sedikit. Orang-orang luar kota yang mampir ke kota Serang memiliki spot andalan pada tempat itu. Dari kelima fakta-fakta tentang alun-alun kota Serang, menarik bukan? Perlu diingat bahwasannya alun ini harus dijaga kelestariannya agar dapat dinikmati hingga cucu anak kita nanti. Sekian pemaparan imah fakta tentang alun-alun kota Serang. Mohon maaf jika ada kesalahan di kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.